Fanny Crosby mungkin tidak dapat mengetahui seperti apa wajah manusia, tetapi ia mengenal wajah Tuhannya. Sejak Fanny masih bayi berusia enam minggu, ia mengalami sakit yang mengakibatkan bengkak di matanya. Ketika itu ada seseorang yang datang mengaku sebagai dokter, dan memberikan obat yang salah. Sehingga sejak saat itu, Fanny mengalami buta selama-lamanya. Pada tahun 1850, di umurnya yang ke-30 tahun, Fanny bertobat dan menyerahkan seluruh hidupnya bagi pekerjaan Tuhan. Ia menulis ribuan him. Suatu ketika seseorang datang kepadanya dan berkata, sungguh disayangkan Tuhan tidak memberikan penglihatan bagimu. Ketika ia memberikan begitu banyak talenta. Lalu Fanny menjawab dengan tersenyum. Tahukah engkau, jika aku dapat mengajukan satu permohonan, ketika aku lahir, aku akan minta untuk tetap buta. Karena di dalam kebutaanku, aku melihat Kristus. Dan nanti ketika aku pergi ke surga, wajah pertama yang kulihat adalah wajah juru selamatku. Terima kasih atas dukunganmu. 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 Terima kasih atas dukunganmu.